Pemanggilan dan pemeriksaan MYD dan GA Polda Metro Jaya merupakan lanjutan kasus tersangka video suruh 19 detik yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan di sini, SOP-nya adalah melakukan rapid test, hasilnya non-reaktif, rapid test antibody non-reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen, the strip antigen, juga hasilnya adalah non-reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan. Pada pemeriksaan kasus video suruh ini, Kisala Anastasia tidak bisa hadir karena menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Untuk saudari GA, tadi beberapa lama ada surat-surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di sini. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini. Untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai bersangkutan. Dalam kasus ini, GA alias Kisala Anastasia dan MYD atau Michael dijerat pasal 4 ayat 1 Jumto pasal 29 dan atau pasal 8 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Sampai jumpa di video selanjutnya.